Sinopsis Balikapadu tanggal 13 Februari tahun 2022 saat Ganga berjalan menuruni tangga bersama Candis dan Gehna, Nandu memanggil dengan keras bahwa kakak ipatnya akan datang. Halo guys, kami dari PT Surgamall. Kami menerima jasa endorse. Bagi anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silahkan hubungi nomor di bawah ini. 0858 8522 92 88 0858 8522 92 88 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usaha dagang sudah laris lancar, tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk anda yang jodoh, apakah centang selalu dikorak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau anda yang bisnis kini ingin segera jadi sukses seharian? Hubungi ke Ahmad sekarang juga 0852 82 82 75 68 Jadis menggoda ganga tentang langkah selanjutnya. Sumitra menyapainya dan membuat ganga duduk untuk resepsi. Semua orang terlihat bahagia pada pengantin baru. Beberapa tetangga meminta pertunjukan tari. Gena menari dan Sumitra juga bergabung dengannya. Ganga menyanyikan lagu itu. Kaliani membawanya ke Gena dan Sumitra dan mengeluk mereka. Anandi dan wanita lainnya ikut menari. Sanci datang dan mulai menari. Semua orang berhenti dan terlihat terkejut. Sanci memanggil wanita tua ke Kaliani dan menyapanya. Semua orang terkejut dengan bahasanya. Sanci mengatakan dirinya adalah Sanci pengantin favorit semua orang. Dia mengatakan maaf dan mengatakan kalian semua mungkin senang bahwa Jagdish menikahi Ganga dan tidak menikahi gadis nanggal sepertinya. Dia pergi ke Ganga dan mengucapkan selamat padanya untuk mendapatkan Jagdish kekayaannya, rumahnya, dan orang-orang desa sebagai semua keluarga. Sanci berbicara buruk tentang keluarga Jagdish. Semua orang memberikan komentar pada Sanci dan mengatakan dia mampu dan berbicara buruk tentang keluarga. Hirapati marah dan meminta Sanci untuk berhenti. Sanci berkata sedang merayakan. Sanci mengatakan pada Ganga bahwa dia telah menang karena dia sangat pintar. Dia menunjukkan tangannya dan mengatakan dia menghapus nama Jagdish. Dia berkata kau mengambil Jagdish dariku. Sanci datang ke Jagdish dan mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki keluhan kecil dengannya. Dia berkata kau menjadikanku pasienmu tetapi tidak melakukan perawatanku. Sif memintanya untuk menghentikan omong kosong itu. Sanci mengatakan dia mengatakan yang sebenarnya. Kaliani meminta Sanci untuk kenal. Sanci mengatakan Kaliani adalah pemimpin dari semua orang munafik. Kakek pun marah mendengarnya. Sanci mengatakan kepada Kaliani bahwa kau menari karena kau memiliki menantu tipe desa yang akan melakukan pijatan padanya setiap hari dan mengatakan penantu dia membawa anak cucitnya bersamanya. Dia mengatakan untuk-untuk tidak melewatkan kawaran ini. Hirapati marah dan kehilangan ketenangannya lalu menampannya. Sanci berkata kau menghinaku sampai ke intinya. Sanci kemudian mengucapkan selamat kepada Sumitra dan mengatakan bahwa menantu tipe desa menjadi menantumu. Dia meminta Sumitra untuk memberitahu Ganga berapa banyak kebencian yang dia miliki untuknya di dalam hatinya. Hirapati dengan marah membawanya pergi bersama keluarga di belakangnya. Anandi juga pergi diam-diam. Sementara semua orang terkejut dengan drama Sanci. Ganga menangis, Jagdish menghiburnya dan mengatakan Sanci menyakiti semua orang termasuk keluarganya. Mereka mungkin merasa malu karena putri mereka membuat mereka merasa sangat rendah dan terinat. Ganga mengatakan bahwa dia tidak menangis karena Sanci menghinanya. Ganga berkata dirinya menangis karena merasa bertanggung jawab atas kondisi Sanci saat ini. Jagdish mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bertanggung jawab atas perbuatan Sanci tapi Sanci bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan bukan orang lain. Di rumah sekat, Alok menghentikan Sanci dan berterima kasih padanya atas penghinaan yang mereka hadapi karena dia. Hirapati bertanya, mengapa kau berbicara dengannya? Dia tidak peduli dengan rasa sakit siapapun. Dia tidak hanya egois, bodoh tapi juga gadis yang berpikiran buruk. Hirapati berkata dia senang gadis tidak menikahinya atau dirinya bisa menghadapi penghinaan yang sama seperti yang mereka alami. Dia melipat tangannya dan meminta maaf karena melahirkannya dan menghadapi penghinaan. Hirapati membawanya dengan paksa ke kamarnya. Anandi meminta Hirapati untuk melepaskan Sanci dan mengatakan dirinya akan berbicara dengannya. Hirapati mengatakan pada Sanci bahwa kau mengambil keuntungan dari kebebasanku yang diberikan. Dia mengatakan kamar ini adalah dunia mu mulai sekarang. Sanci masih dalam keadaan mabuk. Minum memberitahu Hirapati bahwa hukumannya berat. Hirapati mengatakan kesalahannya besar. Dia bertanya, bagaimana dia bisa mencapai jahitsar saat aku meninggalkannya di rumah? Minum mengatakan dia pergi ke kamarnya untuk beberapa waktu. Alok berkata dia pikir dia ada di kamarnya tapi dia menemukannya hilang. Mereka menelepon temannya untuk menanyakan tentang dia. Sif mengatakan bahwa dia harus disalahkan atas perbuatannya dan tidak baik menyalahkan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis. Dan sekarang belum laris dan butuh penglaris. Apa usaha dagang sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jodoh dulu, apakah cintamu selalu dikorak? Atau mungkin yang dudanya yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses karya real? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 8282 7568 Terima kasih. Lepasak. Terima kasih.